Kementerian Teknik T mengumumkan klasterisasi perguruan tinggi non-vokasi, eh maaf, vokasi, bukan non-vokasi, malah vokasi. Jadi kalau yang non-vokasi sudah diumumkan tanggal 16 Agustus sebelum peringatan kemerdekaan dalam 17 Agustus. Nah, yang vokasi baru diumumkan tanggal 6 September yang lalu. Klasterisasi perguruan tinggi vokasi ini meliputi yang namanya vokasi mulai dari politeknik, akademi, dan sekolah vokasi ya masalah. Nah, alhamdulillah tahun ini politeknik negeri Malang menduduki ranking pertama, nomor 1 di klasterisasi pendidikan vokasi. Jadi, ini alhamdulillah sangat membanggakan, khususnya bagi kami yang berdugas di bidang kemahasiswaan. Ya, tentu ini sebenarnya yang paling utama adalah karena capaian prestasi mahasiswa kita yang luar biasa. Jadi memang tanpa prestasi mereka, ya tentu hal seperti ini tidak bisa kita raih. Ya, itu utamanya memang prestasi mahasiswa. Jadi untuk klasterisasi pendidikan perguruan tinggi vokasi ini baru pertama kali tahun ini khusus diumumkan. Tahun lalu kita kosong ya. Kosong itu maksudnya memang tidak diumumkan oleh kementerian. Tapi kegiatan sudah ada waktu itu. Ada, kegiatan apa ini? Iya, klasterisasi. Klasterisasi. Sudah, tapi hanya yang non-vokasi. Jadi ada universitas gitu, dsb. Untuk tingkat politik ini baru tahun ini ya. Untuk politik ini baru tahun ini. Kalau yang sebelumnya, tahun 2017, itu diumumkannya semua. Jadi, semua perguruan tinggi di ranking dari satu. Waktu itu kita ranking 99, kalau tidak salah ya. Tapi semua, meliputi untuk satu perguruan tinggi yang lain. Negeri swasta. Negeri swasta. Pokoknya yang dibawa ke menurut istrikti ya. Politeknik atau yang perguruan tinggi vokasi ini pun juga negeri swasta. Jadi negeri swasta dari, kalau tidak salah, seribu sekian. Seribu seratus, serapa gitu, perguruan tinggi vokasi. Kemudian baru tahun 2019 ini khusus untuk perguruan tinggi vokasi diumumkan. Dan ini merupakan sebuah usaha dari kementerian yang kalau kita lihat di umumannya sendiri memang Menteri, dalam hal ini Menteri Ristek, dikti ya. Jadi, berharap ini memang tujuannya baik yang non-vokasi maupun vokasi tujuannya untuk mendorong ya. Mendorong perguruan tinggi, baik vokasi dan non-vokasi untuk terus memacu kinerjanya. Pemeringkatannya sendiri, kriteriannya kalau yang di vokasi maupun di vokasi itu sama. Yaitu pertama, kelembagaannya, jadi institusinya. Itu kalau misalnya persentasenya 20%. Kemudian pengakuan atau rekognisi. Jadi kalau misalnya ada semacam penghargaan, penghargaan non-lombang ya. Misalnya ada mahasiswa yang mendapatkan penghargaan dalam event apa yang sifatnya itu nasional dan internasional. Itu dimasukkan dalam kinerja seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah lomba yang dibagi menjadi dua kriteria. Yaitu lomba yang sifatnya itu di luar lomba kementerian. Karena kementerian dalam ini Direkturat Pembelajaran dan Kementerian atau Belmawa. Jadi kalau lomba ini yang diselenggarakan oleh Direkturat Belmawa itu persentasenya 40%. Sedangkan yang di luar Direkturat Belmawa itu 30%. Jadi misalnya di luar Direkturat Belmawa itu yang diselenggarakan oleh berkepenting masing-masing atau yang diselenggarakan oleh penyelenggara-penyelenggara di luar Kementerian. Kalau yang diselenggarakan oleh Kementerian dalam diri oleh Belmawa itu contohnya kontes robot, KCI, KBD, kontes jembatan, bangunan gedung. Yang kita kemarin juara umum, tahun 2018 kita juara umum. Termasuk Pimnas itu ikut? Sekarang kalau tidak salah 1,5 dan yang lain di bawahnya. Dan ini merupakan tantangan yang berat bagi kita untuk ke depan. Karena tentu, ya itu tadi sesuai dengan strategi dari Kementerian kan untuk memaju atau mendorong kinerja kemasiswa. Sehingga yang lain tentu tahun depan ini akan berat, mempertahankan itu berat ya semoga saja mas. Ya minimal bertahan ya, tapi sudah bisa dipastikan. Yang lain pasti panas lah istilahnya. Panas, wah ini pasti akan berlomba untuk bisa meningkatkan kinerjanya. Dan itu saya rasa sangat bagus ya, jadi seperti pertanyaan Pak Joko tadi, dampaknya bagi kita tentu, ya itu tadi. Kita juga akan terus mendorong kinerja, khususnya ya, kita konteks ini kita kemasiswaan ya, bidang tiga, bidang kemasiswaan. Terus memacu kinerja bidang kemasiswaan. Ya dalam hal ini program-program konkret yang kita lakukan tentunya adalah terus mendorong mahasiswa kita untuk berprestasi. Kita support mereka dalam hal pembinaan. Ya artinya sebelum mereka berlomba tentu kita bina mereka-mereka yang mempunyai potensi. Terima kasih.